Siti Elina, warga Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara, kini jadi perbincangan publik, usai mendodongkan senjata kepas pampres. Dilansir tribunjakarta.com, Siti ternyata tinggal besar di Kelurahan Tugu Selatan. Nujana, Ketua RT13 RW03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, mengatakan warga selama ini mengenal Siti Elina sebagai sosok tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Ia mengatakan semenjak kedua orang tuanya pisah, Siti Elina tinggal di rumah tersebut bersama sang ibu, suaminya, dan kedua anaknya. Tangannya Siti Elina yang dikenal tertutup, suaminya pun jarang sosialisasi dengan tetangga. Nujana mengaku kaget bukan main saat tahu warganya ternyata melakukan hal yang diluar nalar. Setelah kejadian di Istana Merdeka pada selasa pagi, banyak warga mendatangi rumah Nurjana. Sementara itu, Komandan Pas Pampres Mardan TNI Wayu Hidayat Sujat Miko memastikan Siti Elina kedapatan membawa senjata api dan sempat menodongkannya ke anggota Pas Pampres. Ia mengatakan Siti Elina ditangkap anggota Pas Pampres dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.